Ya, halo, Assalamualaikum Halo, Waalaikumsalam Ya, dengan siapa, di mana? Dengan Bayu di Balikpapan Silahkan pertanyaannya Halo Ya, silahkan pertanyaannya Di video Mia sebelumnya Ustadz pernah bilang kalau biasiswa hasil mencontek itu ditakutkan tercampur antara yang halal dengan yang hatam Nah, bila kita terlanjur dapat biasiswa dan kita sadar kita mencontek bolehkah disedekahkan ke individu atau hanya fasilitas umum Saya ingat itu dicerita waktu Ana nilainya Ana simpan Ante masih ingat gak? Bayu sudah ya silahkan tutup ya bahwa Ana menyimpan karena belum ngaji dan Ana pikir yaudah salah dosenya gitu kan setelah setahun ngaji kemudian ketemu lagi dengan kertas itu oh ini ada kesalahan nilai ini ini kelebihan 10 nih poinnya kemudian Ana minta adik Ana kembalikan ke ibunya ibu Karyam kemudian dia bilang oh enggak ini ini memang apa adanya memang nilai 10-nya itu ada di tempat yang lain gitu ada Ana juga sudah lupa yang jelas dia bilang ini nilai apa adanya lalu Ana mengatakan ya saya tidak ingin mendapatkan sebuah nilai yang tidak layak karena sebuah ketidakjujuran dari saya lalu kemudian saya mengajukannya sebagai bahan beasiswa lalu saya terima beasiswa dan ada ketidakberkahan di dalam di dalam beasiswa yang saya terima kalau sudah terlanjur bagaimana? saya menganggapnya Allah Alam sebagai sama dengan orang yang mendapatkan pekerjaan tapi dengan cara curang misalnya menyogok menyogoknya perbuatan haram tapi kalau ranah pekerjaannya adalah ranah yang halal maka pekerjanya halal kalau dia menyogok maka dia berdosa bila ranah pekerjaannya adalah haram maka haram maka bedakan antara menyogok dan masuk jadi polisi dengan menyogok dan jadi PNS jadi guru sama menyogok dan masuk kerja di bank ya bisa dipahami ya dan ini semua perbuatan dosa awalnya tapi siapa yang sudah terlanjur maka dia cukup bertobat saya pernah baca fatwa sebagian ulama tentang masalah ini saya dahulu mencontek dan saya menggunakan ijazah saya untuk masuk mendapatkan sebuah pekerjaan apakah gaji saya sekarang haram maka dijawab kalau seandainya pekerjaanmu adalah halal maka gaji yang kamu terima sekarang adalah timbal balik dari pekerjaanmu maka dia halal juga bila pekerjaanmu haram maka gajimu haram ada pun yang dahulu cukup bertobat ya itu conteknya itu maka itu cukup bertobat saya rasa itu bayu semoga bisa diterima dan sudah bisa dipahami apa yang saya maksudkan jadi saya akan kembali saya akan kembali